selamat menikmati selamat menikmati dan mari kita lihat sejenak nah ini adalah sekelombok kawanan monyet ekor panjang yang habitatnya ada di kaki gunung merapi sebelah timur tepatnya di sekitaran obyek wisata jelas indah rupanya mereka masih terawat dengan baik tercukupi kebutuhannya tetapi dengar-dengar dari masyarakat dan beberapa pemerhati monyet ekor panjang ada kalanya di masa-masa tertentu ketika mereka kekurangan makanan mereka turun ke pengukiman dan kadang mengambil beberapa makanan baik yang ada di pertanian yang masih di perkebunan maupun yang ada di kampung-kampung walaupun yang di kampung jarang tetapi kadang terjadi nah pada edisi 8 ini kita akan melihat saja dulu bagaimana habitat monyet ekor panjang ini ada di sekitaran obyek wisata Dolis Indah di bagian 9 dan 10 nanti kita akan bersama dengan pemerhati monyet ekor panjang atau juga yang sering disebut sebagai pawang monyet tetapi lebih tepatnya adalah pemerhati monyet ekor panjang di bagian 9 dan 10 nanti kita akan melihat aktivitas bagaimana sang pemerhati ini memberikan makan dan berhlasi dengan monyet-monyet dan edisi ke 10 kita akan ngobrol-ngobrol dalam edisi bincang kapinilih terkait dengan monyet ekor panjang di sekitaran obyek wisata Dolis Indah ini oh ya jangan lupa sedulur untuk like komen share bagi yang belum subscribe silahkan subscribe karena akan mendukung channel ini untuk berkembang menghadirkan informasi informasi menarik bagi yang sudah subscribe mari tetap setia karena kehadiran para sedulur kapinilih tv sangat berarti bagi perkembangan channel ini ya ini adalah tingkah laku monyet-monyet ekor panjang di sekitaran obyek wisata Dolis Indah ya nampak mereka ada dalam kondisi baik ini saya ambil gambarnya di awal bulan Januari tahun 2022 jadi kondisi lingkungan masih basah subur dan dimungkinkan banyak makanan di sekitar obyek wisata ini yang saya amati disitu ada jambu biji kemudian buah-buahan dari pinus kemudian aneka buah yang lainnya tertanam disitu sekaligus tanaman-tanaman hutan tropis ada disana nah memang kita belum sempat sampai ke perdalaman vegetasi di sekitaran Merapi ini nampak berbagai jenis kelamin jantan dan petina juga usia ya ini beberapa ekor lainnya yang sedang berbut makan nah ini ini juga ada monyet yang berserta dengan anaknya nah ini konon adalah ketuanya jadi pemerhati pemerhati monyet ekor panjang bilang kalau sang ketua ini masih menikmati bagiannya maka jarang yang berani mengambil kesempatan kecuali dia sudah pergi ini pemerhati monyet ekor panjang atau boleh disebut sebagai pawang yang sedang berrelasi nah pada edisi 9 dan 10 nanti kita akan berjumpa spesial dengan beliau untuk kita bisa melihat aktivitasnya terkait dengan monyet ekor panjang ini ada beberapa permasalahan yang akan diangkat ya menarik sekali ya bahwa ada habitat yang lain yang ada di klaten lantai atas tepatnya di objek wisata jelus indah ya banyak sekali ini ya memang monyet ekor panjang sudah sedemikian rupa sepertinya bisa mengenal manusia nah bagaimana nanti kita melihat seluk beluk permonyetan permonyetan ekor panjang silahkan diikuti di edisi 9 dan 10 jelajah klaten lantai atas baik setelur kapinilis tv semuanya kiranya sajian ini bermanfaat memberikan informasi terkait dengan klaten lantai atas sampai jumpa di video-video berikutnya tetap setia dengan kapinilis tv kapinilis tv dan jangan lupa untuk share channel ini kepada yang lain semakin didukung maka channel ini akan terus dikembangkan dengan maksimal sampai jumpa lagi setelur kapinilis tv semua sehat selalu dan mari selalu memperhatikan lingkungan jaga lingkungan dan syukuri lingkungan bersama dengan kapinilis tv sehat selalu sedulur